Yuleta Paulina Amalia Runtwene memenuhi panggilan Bawaslu Kota Manado pada Rabu pagi. Istri Wali Kota Manado ini diperiksa selama hampir satu jam oleh tim klarifikasi Bawaslu terkait statusnya sebagai ASN karena masih menjawat rektor Universitas Negeri Manado. Bawaslu meminta penjelasan terkait pemasangan sejumlah baliho dan spanduk Yuleta Runtwene yang mencantumkan bakal calon Wali Kota. Usai diperiksa, Runtwene menyatakan bahwa pemasangan baliho dan spanduk dilakukan atas inisiatif para pendukung tanpa sepengetahuan dirinya. Ia menegaskan sebagai ASN yang memahami aturan dirinya tidak akan melakukan pelanggaran. Tentu pertama prinsipnya saya sebagai ASN, PMS, yang masih aktif, tentu tahu persis aturan-aturan yang menyikat. Aturan-aturan yang menyikat tentu tidak pernah akan dilanggar oleh saya selaku ASN. Tapi tentu dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada juga kelompok yang berinisiatif sendiri, yang melakukan sendiri. Tanpa sepuluh tahun tahu saya, nah itulah yang harus tentu diluruskan. Komisioner Bawas Lumanado, Taufik Bilfaki, menegaskan pembanggilan ini dilakukan karena seorang ASN tidak dibenarkan mempublikasikan diri sebagai bakal calon. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang kode etik ASN. Pertanyaan penting kita adalah, ini siapa yang pasang? Kita tidak mungkin langsung fonis bahwa ini pelanggaran yang dilakukan oleh PMS. Karena bisa saja ini adalah baliho atau alat peraga yang ternyata bukan dari personaliti atau pihak yang bersangkutan yang memproklamirkan diri. Karena kita sudah berikan surat himbawan duluan gitu. Nah ternyata dalam hasil klarifikasi, ada beberapa jawaban yang menyebutkan bahwa ternyata ini adalah euforia dari masyarakat yang memberikan dukungan. Nah tentu kita akan proses lagi ya, kita tidak langsung serta-merta menerima klarifikasi itu. Kita butuh jawaban tambahan baik dari publik dan juga kita butuh informasi tambahan dari pihak-pihak terkait yang akan kita lakukan konsultasi dan koordinasi. Bahwa Aslumanado juga meminta Yuleta Runtuwene untuk menertibkan alat peraga yang melanggar aturan. Selain Runtuwene, Bahwa Aslumanado akan memanggil satu lagi ASN yang juga mempublikasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Yonkel Onda Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Selain Runtuwene. MENDA. 로 us-supportasi mempublikasikan diri sebagai bakal calon kepala adarea.